saya ini maksud gue weh 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 teman dia aja keluar tidak mau semua keluar takut ketanya eh eh sunyi sunyi wuh sunyinya eh eh ini juga kayu apa juga itu badang jalan eh daripada sunyi mending olahraga dulu anu yang diajar nenek dulu itu kemudahan saya ingat tanpa bula lambat dulu diajar nenek dulu itu harus setengah dibilang nenek dulu nah pas nah pas eh masih saya ingat pahal eh kita sudah lupa eh kemudahan 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 media kemudahan kemudahan kita lempar kayu kena kau tuh ada mainan kesini hahaha salah lihat tadi kita ada jurus salah lihat tadi kita jurus apa? jurus tongkat oh itu iya itu bukan jurus tongkat biasa itu nenek saya ngajarkan itu jurus di atas jurus woi hahaha jurus di atas jurus hahaha betul ini ini macamnya hahaha hahaha kalau begitu ajar saya jurus pamungkas kak jurus pamungkas? iya ini lebih dari pamungkas lagi ini di atasnya jurus lagi diokalipat lagi di atas jurusnya hahaha kau mau? hahaha mau kau mau 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 betul? mau mau betul langsung turunkan kuda kuda lagi 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 turun sedikit lagi nah selama saya bicara tentang jurus tetap posisi kuda kuda siap? siap siap oke yang pertama yang pertama kalau kau mau jurus di atas jurus itu jurus pertamanya itu jangan ganggu orang paham? siap siap paham? karena walaupun kau punya jurus harimau punya jurus garuda punya punya taichi juga hahaha tapi kalau kamu ganggu orang kamu ganggu satu orang kalau dia panggil kawan-kawannya 10 masih mampu lagi tidak? siap tiap mampu tidak mampu kan? tidak tidak mampu kuda kuda tidak mampu kuda kuda hahaha kuda kuda sedikit hahaha kuda kuda sedikit jangan ganggu orang paham ini siap paham kalau kamu naik motor jangan kau sambar orang di jalan kalau kamu sambar orang orang marah betul jangan juga pak gas gas motor kalau naik motor jangan di sambar orang begitu pulau pak jalan jangan orang naik motor kau tereaki pasti orang marah itu jurus yang pertama paham? paham yang kedua yang kedua jangan urus urusannya orang paham? paham paham karena kalau kamu urus urusannya orang terus orang itu tahu kamu urus-urus dia otomatis dia marah sudah? mengerti? mengerti jadi yang pertama tadi jangan ganggu orang ganggu orang jangan urus urus urusannya orang yang ketiga kalau kami itu dalam masyarakat sosial usahakan jangan marah kalau memang ada orang sakit di kau tinggalkan jangan marah jangan lawan karena kalau kamu mau anu juga dia dia siapa? kalau melah dirimu tadi haram mau itu kalau kamu mau di Israel tidak apa-apa ini yang kamu lawan nanti mungkin hanya sepupunya kamu sendiri mungkin hanya tetangga mungkin hanya orang Islam juga karena nabinya kita Muhammad SAW pernah berkata orang yang kuat itu bukan orang yang jago silat harimau bukan juga jago silat garuda nabi bilang orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan emosinya marahnya kalau dia marah paham? paham, 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 paham paham jadi itu sudah tadi jurus di atas jurus kalau kamu tidak ganggu orang tidak akan dia ganggu orang kau yang kedua jangan urus urusannya orang kalau kamu urus dia marah yang ketiga tahan marah kalau ada orang kasih marah tinggalkan kalau memang temanmu itu makasih marah terus tinggalkan cari teman yang lain mampu amalkan itu? mampu? mampu oke boleh kalau itu takah saya mau tahu bukan itu maksudku pas siapa kula-kula saya ini maksudku eh